sudah ditanda tangani oleh Presiden Jokowi Dodo BPJS Kesehatan kelas 1, kelas 2, kelas 3 resmi dihapus dan diganti selamat BPJS Kesehatan gratis iuran untuk masyarakat dengan kategori ini simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan dikutip dari sumber berita terpercaya yaitu kompas.com, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwasannya BPJS kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 resmi dihapus oleh pemerintah demi meningkatkan pelayanan standar rawat inap di setiap rumah sakit adapun kelas BPJS Kesehatan akan diganti dengan kelas rawat inap standar atau KRIS Budi mengatakan dengan KRIS ini maka 1 kamar hanya diisi oleh maksimal 4 orang itu meningkatkan standar minimum pelayanan sehingga di seluruh Indonesia standar minimum pelayanan kelas BPJS standarnya itu lebih baik lagi contoh 1 kamar ada yang isinya 6 hingga 8 orang sekarang diwajibkan 1 kamar isinya maksimal 4 orang saja ujar Budi saat ditemui di gedung DPR RI Senayan pada hari Kamis kemarin Bapak Budi juga mengatakan dulu ada kamar BPJS Kesehatan yang tidak ada kamar mandinya sekarang kata beliau semua kamar BPJS Kesehatan akan dilengkapi dengan kamar mandi sehingga pasien tidak perlu lagi keluar dari ruangan Bapak Budi juga menyebutkan dan akan ada tirai sebagai pemisah kasur pasien supaya privasi masing-masing tetap terjaga dahulu tidak ada tirai pemisah jadi privasinya kalau ada yang sakit atau jerit-jerit sebelahnya terganggu sekarang ada privasinya dan ada hal-hal lain yang secara fisik bangunan kita tentukan ucap beliau maka dari itu Bapak Menteri menegaskan tujuan dihadirkannya BPJS KRIS sebagai pengganti kelas BPJS adalah untuk meningkatkan standar minimal layanan rawat inap di seluruh rumah sakit di Indonesia Bapak Budi juga mengatakan metode baru ini akan dilakukan secara bertahap dan kita juga sudah lakukan uji coba selama satu tahun lebih di rumah sakit-rumah sakit pemerintah daerah rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah pusat jadi kita akan roll out secara bertahap kata Bapak Budi sebelumnya pemerintah melalui peraturan presiden atau perpes nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas perpes nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan resmi mengganti kelas BPJS kelas 1, 2, dan 3 menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS KRIS BPJS kesehatan adalah standar minimal pelayanan rawat inap yang diterima peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN mengacu pada pasal 103B ayat 1 perpres nomor 59 tahun 2024 kris BPJS kesehatan akan dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni tahun 2025 penerapan kris BPJS kesehatan selanjutnya akan diatur melalui peraturan menteri kepala birokomunikasi dan pelayanan publik kementerian kesehatan kemenkes Siti Nadia Termizi menyampaikan kris BPJS kesehatan akan diterapkan di seluruh rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari rumah sakit pemerintah RSUD rumah sakit Wasta rumah sakit PUMN rumah sakit Polri dan rumah sakit TNI dalam penerapannya kris BPJS kesehatan harus memenuhi 12 kriteria fasilitas ruang perawatan sebagai diatur dalam pasal 46A Pempres nomor 59 tahun 2024 dan saat ini sudah hampir 2.000 rumah sakit sudah siap dengan pelaksanaan kris BPJS kata Nadia saat dikonfirmasi kompas.com jadi intinya BPJS kesehatan kelas 1 kelas 2 dan kelas 3 akan diganti menjadi kelas rawat inap standar atau kris jadi pelayanannya akan lebih baik lagi dibandingkan pelayanan BPJS sebelumnya berikut ini adalah besaran iuran BPJS kesehatan yang masih berlaku di tahun 2023 ini untuk kelas 1 sebesar 150.000 rupiah per orang per bulannya untuk kelas 2 sebesar 100.000 rupiah per orang per bulan dan untuk kelas 3 sebesar 35.000 rupiah per bulannya dan perlu diketahui juga bahwa khusus PBU kelas 3 sebetulnya mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 7.000 rupiah per orang per bulan sehingga sebetulnya totalnya adalah 42.000 rupiah dan alhamdulillah untuk masyarakat yang tidak mampu akan mendapatkan bantuan pembayaran BPJS kesehatan artinya iuran BPJS kesehatan tiap bulannya akan dibayarkan oleh pemerintah dan berikut ini adalah cara untuk mendaftar BPJS kesehatan PPI atau yang dibayarkan oleh pemerintah merujuk Permensos nomor 21 tahun 2019 pendaftaran peserta PPI BPJS kesehatan dilakukan melalui pendataan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial Kabupaten Kota sesuai kriteria yang telah ditentukan pemerintah pusat setelah itu calon peserta PPI ditetapkan melalui keputusan Menteri Sosial dan didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada BPJS Kesehatan PPI Jaminan Kesehatan bersumber dari data terpadu Kesehatan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri Tulis Pasal 4 Ayat 1 Untuk terdaftar dalam DTKS bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Cek Pansos Teman-teman bisa download aplikasi Cek Pansos kemudian buat akun baru dan registrasi dengan mengisi data seperti nomor KK nomor NIC nama lengkap alamat lengkap Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa RT maupun RW alamat email username dan password kemudian upload fotocopy KTP dan swap foto dengan KTP kemudian setelah berhasil registrasi klik daftar usulan selesai klik tambahkan usulan dan masukkan data diri dengan benar sesuai dengan KK dan KTP setelah itu tunggu hasil verifikasi dari pemerintah daerah setempat dan nantinya teman-teman bisa mengecek di aplikasi cek bansos apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan BBJS kesehatan atau PBIJK gratis dari pemerintah teman-teman bisa mengecek di aplikasi cek bansos nanti terlihat ada tulisan beberapa bantuan sosial diantaranya adalah BPNT PKH kemudian PBIJK jadi disitu jika statusnya iya berarti teman-teman sudah terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BBJS gratis dari pemerintah